Intro Solat Sebagaimana kita ketahui bahwa solat adalah Kita berbincang dengan Allah SWT Maka ketika solat hendaknya kita dilakukan dengan khusyuk, fokus, konsentrasi Sebagaimana dikatakan Oleh Al-Imam Hassan al-Basri Kullu solatin La yahduru fi halgal bufahiyya ilal uku bati asra Setiap solat yang tidak hadir hati kita di dalamnya Maka solat tersebut mengantarkan ke dalam Siksaan Allah lebih cepat Al-Imam Sufyan al-Thawri mengatakan Man lam yakshak fasadat sholatuh Yang tidak khusyuk, solatnya Rusak Saking pentingnya solat itu khusyuk Allah mengingatkan dalam ayat Al-Quran beberapa Ayat yang menjelaskan pentingnya khusyuk Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Wa'aqimus sholatali zikri Dirikanlah sholat Untuk zikir ingat kepadaku Nah ini menggambarkan bahwa Tujuan kita sholat itu kan kita untuk zikir kepada Allah SWT Nah artinya orang yang sholat tidak zikir kepada Allah Ya tidak dianggap dia ikhm atau sholat Untuk urusan fikihnya, sahnya Kalau dia jalankan rukun dan syaratnya, sah Tidak masalah Cuman apakah dia dikatakan mugimus sholat Orang yang mendidikan sholat, tidak Karena orang yang mendidikan sholat Harus disertai dengan khusyuk Karena untuk zikir kepada Allah SWT Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Jangan menjadi termasuk orang-orang yang lalai Nah ini penting berarti khusyuk Dalam ayat yang lain Jangan dekati sholat Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk Nah ini zaman dahulu Awal Islam Khomer itu tidak dilarang Sehingga mereka ada yang Mau sholat dalam keadaan mabuk dilarang Sampai kapan kita boleh sholat Hata taklamu matakulu Nah ini kalau dulu seperti itu Kalau sekarang Jangan kita menegat sholat Kecuali kalau kita sudah bisa fokus Konsentrasi baru sholat Karena itu kalau ngantuk Disuruh tidur dulu Kalau sudah dihidangkan makanan malam Makan malam Kok kita mau sholat isya Ya dahulukan makan dulu Agar apa? Agar ketika kita sholat Bisa fokus konsentrasi khusyuk Lah Ayat-ayat tersebut Menggambarkan kepada kita Bahwa penting Khusyuk di dalam sholat ini Walaupun bukan termasuk Syarat atau rukunnya sholat Walaupun bukan termasuk Syarat ataupun rukunnya sholat Lah karena itu Diibaratkan Khusyuk ini adalah termasuk Daripada ruhnya sholat Atau hidupnya sholat Lah untuk khusyuk Perlu kita Mengawali dengan hudur Nggak mungkin Kalau kita langsung mau khusyuk Nggak mungkin Karena orang yang sukses Orang yang beruntung Di hari kiamat itu Kalau yang mereka sholatnya Khusyuk Wata'aflahal mu'minun Alladhinahum fi sholatihim Khusyuk Beruntung orang-orang yang beriman Yang mereka dalam sholatnya Mereka dalam keadaan khusyuk Lah nggak mungkin Kita langsung khusyuk Nggak mungkin Jadi kalau banyak Orang yang mengatakan Oh saya nggak khusyuk Gara-gara kamu rame Sita lah Khusyuk ini apa yang kamu maksud Khusyuk yang difahami Orang-orang itu Nggak sesuai dengan apa yang Ada dalam kitab Yang diajarkan oleh para ulama Yang difahami orang khusyuk itu Hudurul galab Hati hadir Kalau kita mempelajari Dalam kitab Risatul jami'ah Hudurul galab itu Ayya'lamamayaquluwayaf'al Mengerti Apa yang di ucapkan Dan apa yang di kerjakan Faham Saya saat ini Takbiratul ihram Allahu Akbar Oh saya membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oh saya rohku Subhanallah Dia faham Apa yang di ucapkan Apa yang dia kerjakan Dia ngerti Itu namanya Hudur Dan itu yang difahami orang Kalau khusyuk belum Berat khusyuk ini Itu Hudurul galab Itu banyak dari kita Masih lupa Terkadang kita Baca fatiha Tapi pikiran kita Di tempat yang lain Sehingga Kita hanya sekedar Lisan kita gerak Mujarrat harakatil lisan Sekedar Gerakan lisan saja Tapi hati kita Gak tahu Apa yang kita lakukan Kita rohku Tapi pemikiran kita Gak dalam keadaan rohku Sehingga sekedar Kita rohku Bentuknya Lafat kita Mengucapkan Subhanallah Al-Azimi Tapi pemikiran kita Di tempat yang lain Karena itu Banyak terjadi Kalau coba Kita sholat Perjamaah Setelah sholat Tanyai Tadi baca surat apa Imamnya Loh Dengar Imamnya Baca surat Tapi gak tahu Apa surat yang dibaca Kenapa Itu namanya Gak hadir hati Lah hadirnya hati ini Sebagaimana Tadi disebutkan Penting Karena menyebabkan Kedalam Siksanya Siksanya Allah Lebih cepat Kalau sholat kita Gak hadir hati kita Lah untuk khusyuk Teori pertama Ya kita harus Hadir dalam Sholat Bukan hanya Sekedar gerakan Dan ucapan Kalau memang Secara fikih Sholat itu Artinya Perbuatan Perbuatan Dan perkataan Yang diawali Dengan takbir Dan diakhiri Dengan salam Pada umumnya Itu pengertian Dalam fikih Tapi sholat Itu dikatakan Sholat Kalau minimal Dia hadir Hatinya Di dalam Sholat Dia tahu Apa yang dibaca Dia tahu Apa yang Lah setiap Apa yang dibaca Dan yang dilakukan Di dalam sholat Itu memiliki Andil besar Di dalam sholatnya Memiliki Andil besar Di dalam Pahala Kesunahan Anjuran Dan yang lain Sebagainya Karena sholat itu Memiliki Zohir Dan Batin Memiliki Zohir Dan batin Sebagaimana Batin itu Adalah Kehidupan Ruh Manusia Juga demikian Batinnya adalah Kehidupan Dan ruh Zohirnya adalah Jasad Anggota tubuh Yang ada Zohirnya juga Adalah Rukun Rukun Yang ada Di dalam sholat Atau Kesunahan Kesunahan Yang ada Di dalamnya Nah itu Digambarkan oleh Imam Ghazali Kalau orang itu Kepingin Dinilai sholatnya Sempurna Sehingga Mendapatkan Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sholatnya Nah ketika Sholatnya itu Diterima oleh Allah Maka ibadah Yang lain juga Diterima Sebagaimana Di pertemuan Kemarin Lalu Wa'in Wujidat Tamatan Kubilat Minhu Wasairu Amaleh Atau Wasairu Amaleh Akan Diterima Sholat itu Dan Apa yang Selebihnya Artinya Ketika Sholatnya Sempurna Bagaimana Sholatnya Sempurna Bila dia Rukun Bila ia Jalankan Syarat Rukun Kemudian Sunnah Adab Dan khusyuk Ikhlas Dan yang lain Sebagainya Sebagaimana Kita Kepingin Itu Kalau Mendapatkan Hadiah Dengan Sempurna Ini Dijuntuhkan Ada Dalam Anggota Tubuh Kita Itu Yang Anggota Tubuh Kita Yang Berpengaruh Di Dalam Apa Namanya Adanya Wujud Manusia Kalau Tidak Ada Anggota Tersebut Maka Dia Tidak Dikatakan Manusia Sudah Yaitu Hati Jantung Dan Otak Jantung Hati Dan Otak Dan Setiap Anggota Tubuh Yang Kehidupan Bisa Ada Dengan Adanya Hilang Dengan Tidak Adanya Kalau Tidak ada Jantungnya Tidak ada Paru-parunya Tidak ada Kehidupan Tidak ada Kehidupan Ada Juga Di dalam Anggota Tubuh Itu Yang Hidup Ada Tapi Tujuan Hidup Tidak ada Hidupnya Ada Tapi Tujuan Hidup Tidak ada Seperti Mata Kaki Tangan Lisan Orang Hidup Tapi Tidak punya Mata Enak Hidupnya Apalagi Sudah Tidak punya Mata Tidak punya Tangan Tidak punya Kaki Tidak punya Lisan Maksudul Hayat Tujuan Hidupnya Hilang Kalau Tidak ada Mata Tujuan Hidup Melihat Tidak ada Kalau Tidak punya Tangan Untuk Bergerak Untuk Bekerja Tidak ada Kalau Tidak punya Kaki Untuk Berjalan Tidak ada Kalau Tidak punya Lisan Berbicara Tidak ada Maksudul Hayat Tidak ada Tujuan Hidup itu Adanya Gerakan Adanya Ucapan Adanya Pandangan Dan yang lain Sebagainya Ada Anggota tubuh Tidak hilang Kehidupannya Walaupun Tidak ada Tujuannya pun Tidak hilang Tapi Tidak tampak indah Tidak tampak indah Seperti apa Alis Jenggot Bulu mata Atau Warna kulit Kalau ada Orang Tidak punya Alis Mati dia Tidak hidup Terus Kalau tidak punya Alis Tidak bisa melihat Tetap bisa melihat Tidak bisa Tangannya Bekerja Kakinya Bekerja Kehidupan Ada Tujuan kehidupan Ada Tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak enak Dilihat Atau Tidak punya Jenggot Loh Bagus Tapi Kalau punya Jenggot Terlihat Lebih Sempurna Tidak punya Bulu mata Tetap bisa Melihat Tapi Tidak enak Kelilipun Balak-balik Kulitnya Hitam Tidak putih Atau Putih Yang Dilihat Tidak enak Tidak sempurna Ada Anggota tubuh Yang Terlihat Tampan Tapi Tidak sempurna Ada Sesuatu Di anggota tubuh Ini Kalau kurang Sedikit Tidak terlihat Sempurna Tapi Seingganteng Contoh Contoh Ada Jenggotnya Tapi Arang-arang Kan Ada Untuk Kesempurnaan Tampan Untuk tampan Ada Tapi Ada Alis Kenceng Tapi Tidak Ganteng Tidak sempurna Tampannya Tidak sempurna Kalau ada Lenggoknya Kan terlihat Bagus Begitulah Yang ada Di dalam Sholat Yang ada Di dalam Sholat Seperti Bentuk Tubuhnya Manusia Anggota Tubuhnya Manusia Sebagaimana Itu digambarkan Oleh Syariah Karena Itu Sholat Itu Punya Ruh Dan Punya Kehidupan Batin Yaitu Khushu Niat Hadirnya Hati Ikhlas Sholat Itu Hidupnya Sholat Dengan Khushu Niat Hati Yang Hadir Dan Ikhlas Kurang Satu Mati Artinya Apa Gak Ada Nilainya Sholat Kurang Satu Apalagi Gak Ada Niat Waduh Gak Sahlat Jadi Niat Hadirnya Hati Khushu Dan Ikhlas Kemudian Rukun Sholat Yang ada 17 Atau 13 Atau 14 Bagaimana Disebutkan Oleh Para Ulama Seperti Rukuk Sujud Berdiri Iktidal Dan Yang lain Sebagainya Itu Seperti Hati Atau Kepala Atau Jantung Kira-kira Kalau ada Sholat Gak ada Rukuk Sah Gak Rukuk Sholat Sholat Gak Sah Gak ada Berdiri Padahal Dia Mampu Untuk Berdiri Gak Sah Sebagaimana Orang Gak Akan Hidup Kalau Gak Ada Hatinya Hati Diambil Hidup Orangnya Gak Ada Mati Sudah Jantungnya Diambil Mati Kepalanya Dipotong Mati Begitu Juga Sholatnya Seseorang Kalau Rukun Rukun Yang Gak Ada Juga Gak Sah Sholat Sehingga Kalau Orang Itu Kepingin Dinilai Sholat Atau Enggak Ya Harus Ada Rukun Rukun Kemudian Ada Perbuatan Dalam Sholat Itu Sunnah Seperti Mengangkat Tangan Doa Iftidah Tashahud Awal Kunut Itu Seperti Tangan Mata Kaki Seperti Mata Tangan Kaki Memang Benar Dia Hidup Kalau Orang Gak Punya Mata Gak Gak Punya Tangan Gak Punya Kaki Tapi Tujuan Hidup Tidak Ada Sama Dia Rukun Iktidal Sojud Tapi Tujuan Rukun Iktidal Sojud Tidak Ada Kenapa Disitu Kita Dianjurkan Untuk Zikir Dianjurkan Untuk Kunut Dianjurkan Untuk Membaca Doa Ul Iktidal Dianjurkan Membaca Doa Utas Syahud Dan yang Lain Sebagainya Sehingga Tampilannya Kurang Sempurna Karena Maksodus Solah Tujuan Solat Dikirnya Tidak ada Hanya Segedar Apa Namanya Perbuatan Dan Yang Wajib Wajib Yang Ia Lakukan Ada Dari Perbuatan Dalam Solat Itu Yang Menunjukkan Kesempurnaannya Yang Menampilkan Kesempurnaannya Seperti Apa Pakaian Yang Rapi Sarung Takwo Kofia Atau Pakit Gamis Sempurna Coba Kita Bandingkan Orang Solat Pakit Sarung Pakit Takwo Pakit Kofia Atau Pakit Gamis Dengan Orang Pakit Celana Lebih Pantes Yang Mana Pakit Sarung Atau Pakit Gamis Kita Bandingkan Lagi Orang Yang Pakit Celana Pakit Kaos Atau Baju Dengan Orang Yang Pakit Tiga Perempatan Pakit Kaos Kutang Lebih Pantes Dia Pakit Sunnah Sunnah Tapi Adab Tidak Digunah Tidak Digunakan Sehingga Tidak Sempurna Kalau Kepingin Sempurna Jalankan Itu Semua Solat Yang Kita Lakukan Itu Secara Keseluruhan Adalah Hadiah Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wata'ala Bayangkan Kalau Kita Memberikan Hadiah Kepada Raja Berupa Hamba Budak Yang Mana Budaknya Ini Motohi Cumplung Tidak Punya Mata Tidak Punya Kaki Gimana Kira Katanya Rajanya Gimana P P N Aku Tidak Harap Bahkan Mungkin Kita Diambil Dimasukkan Penjara Kita Disik Disik Sahulat Rajanya Kenapa Meremehkan Raja Tidak Pantes Begitu Juga Kita Sebagai Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Ingin Dekat Dengan Allah Kita Hadiahkan Dengan Sholat Yang Sempurna Rukun Syaratnya Kemudian Sunnah Sunnah Adab Adabnya Kemudian Diisi Dengan Ruhnya Kehidupannya Dengan Khusu Ikhlas Udurul Galab Niat Yang Baik Sempurna Sholat Ketika Sholat Kita Sempurna Diberikan Kepada Allah Apa Yang Dilakukan Allah Diterima Sholatnya Setelah Sholatnya Diterima Semua Amal Ibadah Yang Dia Lakukan Gak Pakai Dilihat Semuanya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah Yang Harus Kita Lakukan Lihat Terus Sudah Kita Sampaikan Tadi Ketika Kita Ingin Berjalan Di Dalam Kekhusuhan Sholat Maka Jalur Pertama Adalah Hudurul Kalab Nah Dari Itu Kita Mulai Yang Wajib Yang Kita Hadirkan Dalam Sholat Yang Wajib Itu Hanya Takbiratul Ihram Gak Mungkin Kita Takbiratul Ihram Gak Hudurul Golab Gak Mungkin Pasti Kita Harus Hudurul Golab Kalau Kalau Tidak Gak Gak Sal Kenapa Kita Takbiratul Ihram Hati Kita Niat Kalau Kita Gak Hadir Hati Kita Terus Niatnya Kita Gimana Itu Yang Wajib Tapi Sholat Kita Gak Ada Nilainya Gak Akan Diterima Oleh Allah Kecuali Dengan Sempurna Jadi Secara Keseluruhan Secara Global Pertama Sholat Adalah Yang Kita Utamakan Sah Fokus Dalam Sah Setelah Sah Kita Tingkatkan Dengan Hudurul Golab Setelah Kita Tingkatkan Hudurul Golab Kalau Orang Hadirnya Hati Dalam Sholat Hatinya Hadir Dalam Sholat Itu Menyelamatkan Dia Dari Azab Tapi Belum Untuk Diterimanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Diterima Ketika Kapan Hujub Karena Itu In Allah Disebutkan Tadi Dalam Hadis Sesungguhnya Hamba Ketika Salat Tidak Dicatat Oleh Allah Sholat Itu Seper Enam Atau Seper Sepuluh Hanya Saja Dicatat Untuk Hamba Dari Allah Sholat Yang Dia Lakukan Yang Dia Hadir Hatinya Khushu Akal Disitu Dikatakan Akal Amin Ha Bukan Hanya Sekedar Hadir Hati Tapi Dia Apa Namanya Khushu Di Dalam Sholat Karena Itu Penting Khushu Di Dalam Sholat Tidak Mungkin Kita Khushu Kecuali Kita Harus Hadir Hati Kita Di Dalam Sholat Pertama Kita Harus Hadir Dalam Sholat Minimal Kalau Kita Melatih Diri Kita Yang Pertama Ketika Kita Takbir Atul Ihram Yang Wajib Kemudian Ketika Kita Membaca Wajah Wajhiyah Lilladzi Faturas Samawat Ketika Membaca Da'ul Iftidah Wajh Wajhiyah Lilladzi Faturas Samawat Kemudian Ketika Kita Membaca Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Kemudian Yang Terakhir Ketika Kita Tashahud Akhir Membaca Ketika Mengucapkan Minimal Pertama Itu Ya Kalau Bisa Secara Keseluruhan Kita Hadir Hati Kita Di Dalam Solat Setelah Itu Baru Ditingkatkan Dengan Kekhusuan Khusu Ini Derajat Yang Sangat Tinggi Derajat Yang Sangat Tinggi Minimal Orang Yang Bisa Khusu Itu Yang Dia Bisa Memahami Apa Yang Dia Baca Bukan Hanya Mengerti Yang Dia Baca Tapi Memahami Yang Dia Baca Mengucapkan Wajah Duwajiyah Lilladi Fatur Samawat Bukan Hanya Sekedar Dia Tahu Kalau Dia Membaca Itu Tapi Dia Meresapi Makna Daripada Wajah Duwajiyah Lilladi Fatur Samawat Dan Seterusnya Wallahu Min Min Al-Wadi Al-Mur'ah Al-Khasi Bin At-Tabih An-Gum Od-Dar Fama Li Wal-Bud Al-Mufatiti Lilkulub Lilkulub Turoi'ni Al-Hawadith Gullah Hinin Wata Ksid Nima Hulat Al-Kurub Wala Ani Mugim Fih Magum Aragum Lam Uha Hadd Bil Khutub Bil Khutub Al-Hawadith Wala As Luhu'gum Ya Ahla Widi Fala Tasgol Irjaf Al-Kadub Yara Ani Khali An Hawa Gwam Wala Lam Yadri Bima Bina Al-Jun Bina Bina Lujun O-Bina Khul Uhib Bum O-Lakum O-Lima Manah Tum Min Al-Ihhasani Wall Lut O-L��� Al-A'jiibi Wa Kam Saya at Maha Al Ah Sahya selamat menikmati 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 selamat menikmati